dia itu adalah selingkuhan jadi point of view orang ketiga point of view nya second choice point of view orang yang back burner eh tidak ada gosip disini ya kalau itu aku juga baru mulai kita bahas ternyata cowok juga gosip emang bukannya cowok yang lebih gosip daripada ceweknya ya karena harus selesai permintaan ya aku harus tulis lagu galau gitu jadi kadang-kadang perasaannya itu memang harus aku buat-buat apa ya lu mah tembak-lembak langsung gua belum prepare gua tadi bener-bener spontan ya udah satu pertanyaan aja ya next time kita games lagi kita harus tau ini adalah tugas pertama kita dari Opal sebagai senadika emang eee ya ini adalah ini sudah menjadi amanat amanat dari Opal dari Opal dari Opal untuk kita kita harus memaknai senandika itu sendiri oh ya by the way tadi kan eh bos-bos kita sudah kasih tugas untuk yang kita disini itu sebagai senandika nantinya akan mendengar Keresahan Dan cerita dari Perempuan Dan kita mungkin Sebagai orang-orang yang dipercaya sama bos besar Kita harus melaksanakan bos yang baik Makanya kita bentuk ini adalah Ruang Senandika 1,2,3 Ruang Senandika Jadi selamat tenang kepada penonton Di Ruang Senandika Emisat pertama Kedua Sorry MC baru Kita penyanyi ya Untuk yang belum tau Supaya kita gak dimarin Kita tetep promo Ya Saya Marker Tama Saya Samal Cipta Saya Nuka Dan kembali lagi di Ruang Senandika Senandika itu apa sih Tama Karena ini episode pertama deh Cek Instagram kita At Para Senandika Atau At Opal ID Kami bukan hanya Menjadi pembawa acara Tapi kami juga penyanyi Kami ulangi lagi Kami penyanyi Kami adalah penyanyi Iya Makanya Di Ruang Senandika Kita menjadi pendengar para perempuan Nah salah dua perempuan Yang sudah diarrange oleh Opal Untuk datang ke Ruang Senandika Adalah siapa Nuka Kita akan kedatangan Seorang singer-songwriter yang Sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa Ada Clara Riva dan juga Syakir Aja Tapi sebelum kita Undang mereka Gue pengen nanya nih Kalian kan Para penyanyi Gitu kan Kami 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 Kita 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 nih para penyanyi Kalian tuh nulis lagu sendiri juga gak sih Atau kayak Ya kalau misalkan Lagimut aja Atau gimana Oh lagimut nulis Lagimut Lagimut Gimana 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 Kamu Kalau aku Nulis Ya Kalau kamu Thank you Sudah sadi Kalau gue nulis Kalau gue nulis Tapi terkadang Gue ngerasa Perempuan itu Lebih gampang Mengutarakan perasaannya Atau kata-kata Karena mereka tuh lebih Kemampuan Ada banyak orang bilang Kemampuan emosional Perempuan tuh lebih tinggi Emotional intelligence Tapi kita akan buktikan hari ini Benar apa tidak Ini dia Shakira Jasmine Dan Clara Riva Silahkan silahkan Oh gitu Oh ya dadah Kalian kanan minggir kan Iya aku minggir Ini dia Aku minggir untuk kalian Perempuan-perempuan Silahkan para perempuan Silahkan Terima kasih Aku dimana Terserah Anglenya Boleh di atas Anglenya apa Anglenya Anglenya Panah aja boleh Assalamualaikum Perempuan-perempuan pertama kita Apa kabar sehat? Sehat Alhamdulillah Gimana? Kamu mau ngomong atau saya ngomong? Sweet Sweet Yaudah kamu aja Kamu mau ngomong kalau gitu? Aku pengen nanya Kan tadi kita lagi bahas Sebenarnya Kita nih Kan nulis-nulis lagu juga Nah kita pengen nanya nih ke kalian Apalagi disini ada Penulis-penulis lagu Yang handal Nomor satu di Indonesia ya Amin Kayaknya kita Pengen butuh input gitu Kan kita sebagai lelaki Kita juga butuh Gimana sih kalau Wanita itu mengutarakan Isi hatinya lewat lagu tuh Kayak gimana gitu Kita pengen Nanya-nanya sebenarnya Mungkin dari Dimulai dari Yang paling muda Disini Makasih loh Iya kan Youthful banget kamu Kamu bisa diam gak? Berantem Penulis lagu aku ya Aku harus hormat ya Lanjut mulai diapet Tadi apa sih? Gimana kalau Perempuan tuh dia Mengutarakan Isi hatinya lewat lagu tuh gimana Maksudnya Kamu se-street forward itu kah? Atau ada yang kamu tutup-tutupin Atau ada yang kamu tinggalin buat diri kamu gitu Sebenarnya kalau nulis lagu Memang Awalnya Dari pengalaman pribadi gak sih? Iya gak? Iya gak? Iya sih Apa gue doang? Enggak aku juga Tapi sepertinya Kak Clara punya banyak memo tentang tulisan seorang Magna Tama atau curhatan gitu Oh iya kalau Magna Tama sih Bocor yang udah gitu ya? Tidak Menurut kamu juga Kalau kamu Aku kayak punya kalau kamu Nah kalau aku pas nulis Aku kan berkesempatan banget nih nulis salah satu lagunya Magna Tama Nah emang waktu itu karena aku POV cewek cowok kan beda ya Jadi memang lebih mudahnya tuh aku dengerin dulu sih biasanya Dengerin dulu dari hatinya aja tuh Hatinya orang gitu Iya dari hati terdalam Magna Tama tuh sebenarnya lagi berkeloh ke saham Tapi kalau kamu Misalnya kamu dan ini pertanyaannya sama buat Shakira Misalnya kalian lagi merasakan sesuatu Apakah kalian langsung kayak Kayak gue butuh cerita sama orang atau kalian kayak Yaudah deh gue bawa ke lagu aja deh Gue tulis jadi lirik aja deh Kalian lebih nyaman yang mana? Kayak top of mind Hal pertama Yang kalian rasakan tuh akan langsung kalian ceritain ke orang Atau kayak kalian tulis ke lagu Hmm Kayaknya menarik sih Gak, 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 gak Maksudnya ringan banget Ringan banget Kalau gue Kalau misalnya lagi kayak buntu banget Kayak misalnya Lagi writer's block misalnya Gak tau nih harus tulis apa lagi Terus ada cerita hidupnya tiba-tiba kayak Gue galau atau gue kenapa gitu Gini-gini Ya oleh sih gue pasti cerita dulu ke temen gue Tapi kayak kalau temen gue Gak bisa angkat telepon gue Atau gak bisa balas gue Gue tulis di notes dulu sih Tapi bukan lagunya ya Kayak perasaannya Pointers-pointersnya kali ya Iya, jadi kayak Misalnya That feeling when you're in love with somebody But then gini-gini Gini-gini Taruh dulu Jadi kayak gue kumpulin dulu rasanya Di notes itu Ntar kalau tiba-tiba gue inget lagi Gue tulis tuh Apa yang relevan sama itu Liriknya gitu Gue gitu sih Biar gue gak lupa emosi apa yang waktu itu gue rasain Jadi lo tampung dulu Baru satu saat Kalau lo mau revisit lagi Lo udah punya base-nya ya Iya Kalau kamu, Kak Kalau aku biasanya Aku buat-buat sih Tunggu, tapi bener-bener Karena Karena kamu lagi bahagia-bahagianya yang aku lihat Di social media Terus aku harus Sesuai permintaan ya Aku harus nulis lagu galau gitu Jadi kadang-kadang Perasaannya itu memang harus aku buat-buat Apalagi untuk lelaki ini Lelaki patah hati Jadi aku harus Ceritanya aku yang patah hati gitu Berarti terkadang harus Harus berimajinasi Iya Sebenarnya aku pengen Ini pertanyaan yang mungkin Cukup hubung Pernah gak sih ada Rasa Mau nulis lagu Itu tapi stuck Seakan-akan kayak Oh kotaknya gak jalan Mau nulis tapi kok kayaknya Aneng Gak fokus Jujur kadang aku juga suka kayak gitu Kayak apa itu normal Atau mungkin kayak Gimana ada caranya Karena kadang aku Kayak mau nulis nih Terus kayak 5 menit setelahnya Itu kayak pusing Berat-at-terus Gak ada apa-apa yang keluar gitu Tapi emang Itu kendala Maksudnya semua orang juga Kayak penulis gitu Punya kendala itu sih ya Kalau aku biasanya Break dulu sih Kalau misalkan gitu aku break Kayak bentar gitu Aku ngapain dulu Terus Paling gampang adalah Misalkan nulis lagu nih Belum tau mau nulis temanya apa gitu Aku biasanya sih Aku punya satu referensi gitu Jadi aku cari referensi yang emang Oh yaudah nih gue mau nulis kayak gini Itu lebih memudahkan Lagu berarti Aku sih ya Tapi aku mau nanya deh Kayak aku tuh sering denger rumor Aku sering denger rumor Apalagi diantara para penulis lagu Pada bilang katanya Justru kalau orang yang bilang Ketika saat sakit hati Di saat itu juga nulis Itu bohong Katanya kayak gitu Justru Beberapa orang yang aku tanya Dia bilang Aku gak bisa sebutin orang ya Sebut Sebut Disini kita jujur Sam Harusnya kita sebutin ini Ini bukan Oh Eh tidak ada gosip disini ya Kalau itu aku juga Ini dikat loh dia Baru mulai kita bahas Ternyata cowok juga gosip Emang bukannya cowok yang lebih gosip Daripada cewek ya Terkadang gosip itu diperlukan Untuk mengelindungi sesuatu yang lebih besar Lanjut Samuel Aku dukung Jadi dia bilang Katanya si orang ini dia bilang Gue tuh gak bisa Kalau misalkan di tengah-tengah patah hati Gue harus nulis lagu tuh Gue gak bisa Justru gue harus nunggu kayak seminggu Atau satu setengah minggu Atau dua minggu Baru otak gue lancar Untuk gue nulis lagu Gitu lah Katanya dia bilangnya begitu Apakah benar Apakah justru Mitos atau fakta Mitos atau fakta Real or fakta Atau kayak Lu lagi nangis-nangis Ah buat lagu Gitu Fakke Real or fakta Fakke Kalau itu sih Kayaknya gue lebih Menghargai keputusan dia ya Karena Respek aja Karena recovery orang Beda-beda gak sih Mungkin Mungkin dia tuh Galau yang emang Gak bisa diganggu-gugat Gak bisa ngapa-ngapain Maunya di kamar aja nangis Gitu Kok gini tadi tangannya ya Gue merasa kayak Apa memang Apa memang seperti itu Tapi emang lagu-lagu dia Memang rada Menyakitkan Si Roda Waktu sendiri Lanjut Kak Sudah sampai situ Titik Titik Kalau Syakira Kalau Syakira Lu langsung apa enggak Kalau tadi kan lu tampung Tapi maksud gue Most of the time Apakah itu terjadi untuk Most of the time Atau lu lebih sering langsung Eh mumpung gue lagi kayak gini nih Sebelum gue hilang moodnya Gue tulis deh Gitu Apa lu lebih preferen Kayak tadi lu bilang Lu tampung dulu Nanti once lu udah heal Dan lu udah bisa berdamai dengan itu Baru lu mulai tulis Gue gak tau kenapa Gue tuh nunggu panggilannya gitu loh Karena Gue tuh percaya sama itu Jadi Bukan Ya mungkin kayak mood juga gitu ya Tapi kalau ngomongin mood kan Kayaknya gak profesional banget Ya sih Kayak Eh gimana mood aja lah Gimana mood-mood Ada songwriter Gak mungkin Tapi kayak Gue lebih panggilnya kayak panggilan gitu Sama kayak waktu nulis barang sama Nuka Itu kan kayak panggilan gitu kan Nuk Tiba-tiba Coba Nuk Mainin Makasanya bebas Terserah Gini-gini Terus tiba-tiba Gitu aja Secara langsung Keluar gitu aja Perasaannya langsung Kayak makin lama Makin liriknya keluar Makin perasaannya keluar 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 Terus baru Tapi bisa jadi juga Ditunggu bentar dulu Kayak kayak tadi itu loh Kayak tergantung Momennya dan Panggilannya sih Jujur gue toilet sih Iya lagi Toilet Jujur gue Ide gue tuh muncul ketika Kayaknya gue di toilet Oke Coba comfort place masing-masing Kalau kakak Menulis ya Menulis lagu dong Gue dimana aja Yang penting Kadang-kadang Sombong gue ya Yang penting ada waktunya Bisa dipanggil yang penting ada waktunya Keren Gak gitu Gue dimana aja sebenernya Cuman kadang-kadang Memang ada Momennya gue butuh Sunyi aja Butuh diem aja gitu Oke Kalau lu Gue juga sebenernya Dimana aja Tapi paling gue suka tuh Yang jam-jam sunyi Yang kayak orang-orang Lagi pada tidur Jam-jam rawan gak sih Jam-jam rawan Jam 2, jam 3 Sambil kerocong perut gitu kan Ya bener Jadi kayak waktu-waktu Orang-orang pada istirahat Bisa gue bangun Misalnya otak lancar tuh ya Malam-malam Malam tuh kayak Oh my God Best banget Kalau nuka? Aku di tempat tidur lagi Tempat tidur? Bersama gitar? Bersama gitar Tapi memang Kebanyakan Kita di tempat yang sunyi Soalnya entah kenapa Kalau tempat-tempat yang Ada orang Meskipun cuma berdua ya Itu Otak tuh kayak Gak ada yang ngasih jalan Kalau menurut gue mungkin Karena kita tuh Saat kita mencurahkan sesuatu kan Kita Ih sotoy banget Gak ada diri Kalau gue ngerasanya Gue tuh gak bisa nulis Saat ada orang Karena kalau ada orang tuh Gue ngerasanya gue gak bisa fragile Gue gak mau terlihat fragile Jadi gue gak bisa jujur sama diri gue Tapi kalau kita di kamar sendiri Yaudah gak ada siapa-siapa Selain kita Jadi kayak mau sejujurnya Mau seancur-ancurnya Yaudah tertuang aja gitu loh Kalau gue mungkin Ya teman-teman Jamnya jam berapa kira-kira? Gue tapi malam pasti Malam kan? Ya kenapa ya kalau malam gitu Dan 2 tuh pagi sih Iya kan? 2 tuh pagi Ya pagi lagi Tapi sekarang gue susah loh Kayak jam 7 itu gue udah ngantuk Jujur Jujur iya Tapi bangunnya jam berapa? Bangunnya Pagi Selalu pagi otomatis Kayak jam 5 pasti bangun kan Terus tidur lagi Terus nanti bangun lagi Kalau Tama kannya rada Siang ya? Ya kan panggur Jam 2 Sebelum kita opal kan Udah ada kerjaan dong Jam 2 siang Aku jam 2, jam 2 siang Jangan salah Kita sudah tidak pangguran Terima kasih opal Terus sekarang karyawan opal Tadi aku Sebelum kakakak masuk Kakakak masuk Bisa stop gak? Sebelum kakakak masuk Aku tuh bilang Banyak orang berpendapat Bahwa perempuan itu Dibanding laki-laki Emotional intelligence Itu lebih tinggi Karena dari kecil Perempuan tuh Gak pernah dibilang Jangan nanyis Gak boleh gini Jadi mereka lebih gampang Untuk mengutarakan perasaannya Apakah kalian berpendapat yang sama Kalau misalnya Kalian punya pengalaman Misalnya kerjasama Misalnya kayak kakak Kerjasama sama aku Walaupun aku gak ikut nulis Atau misalnya pernah kerjasama Sama songwriter Laki-laki Menurut kalian Apakah karena kalian perempuan Kalian tuh lebih mudah Untuk mengutarakan Apa yang kalian mau sampaikan Lewat diri-lirikan kalian Sebenernya sih Karena manusia diciptakan Kan juga berbedakan Perempuan dan laki-laki Dan otaknya juga Beda kan pasti Mungkin kenapa Kenapa laki-laki Dan perempuan Kadang berbeda pendapat Dan kayak ini Karena emang perempuan Memang betul Lebih kayak emosional Gitu loh Kayak perempuan tuh Lebih kayak Ngerasain Lebih yang kayak Meka terhadap perasaan Aku sih Mengalaman aku Seperti itu ya Kalau misalnya Tapi bukan berarti Laki-laki juga Gak boleh mengutahkan Perasaan kan Boleh kan Boleh gak sih Boleh gak sih Kak Meli galau Boleh banget Boleh kan Gak ada yang larang Boleh banget Tapi kebanyakan Memang perempuan Lebih mudah Untuk mengolah Emosinya dia Kayak Gak gengsi gitu loh Kayak mau naisi Taisi aja gitu Boleh tamah Boleh kok nikmatin Senyum dia Betul Jangan lupa Dengarkan penikmat senyum Ngomong-ngomong Lagu Teman-teman kita ini Ada beberapa lagu baru Yang ingin mereka Promokan di Ruang Serantika Mungkin kita Mulai dari yang Baru rilis dulu Ada dari Shakira Jasmine Dengan judul Benar-salah Benar-salah Salah Ya Benar-salah 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 Ya benar-salah Tentang apa sih Kak Shakira Jasmine Nuris benar-salah Aku sih udah tau Kita sih udah tau Lirik refnya Cuman gue pengen tau Siapa inspirasinya Sebut namanya Oh my god Lagu keluar Sebenernya nih lagu tuh Agak kontroversial Untuk dikeluarin Karena kan ini juga Membahas tentang Perselingkuhan ya Dimana aku sangat-sangat Menolak perselingkuhan Yes Say no to selingkuh Say no Lu gak boleh lu Gak boleh kalian semua selingkuh Gak boleh lah Selingkuh kayak gitu Gak boleh Kenapa jadi balik Gak tau lah Pokoknya gak boleh selingkuh dulu ya Jangan dulu selingkuh Jangan sampai selingkuh Jangan selingkuhi Jangan Jangan pernah Tapi dari Judulnya Kan benar atau salah Benar-salah Benar-salah ya Benar-salah Point of view Si yang nyanyinya ini Bukan gue Maksudnya kayak Si Pemeran dalam Dia itu adalah Selingkuhan Jadi Point of view Orang ketiga Point of viewnya Second choice Point of view orang yang Gak pernah dipilih Kayak Back burner Back burner Gitu Tapi benar-salah ini tuh Justru jadi pertanyaan Judulnya tuh kayak Benar-salah Sebenernya gimana pendengarnya Gitu loh Karena di liriknya pun ada kayak Jadi Kengototan si orang yang nyanyi ini Kayak tiada kisah paling indah Seindah cerita kita Tan peduli benar-salah Yang kurasa bahagia Sungguh aku benar-benar Jatuh cinta kepadamu Cinta tak bersalah Mungkin aku yang punya salah Karena emang Karena emang yang salah dianya kan Bukan kayak cintanya Ya menurut gue emang lagu lu itu Kayak menitik beratkan Terkadang kalau dalam cintanya Kita gak bisa pakai logika Bukan benar salahnya Tapi kayak Ya udah gue merasa Hubungan kita ini udah paling perfect Cintai Iya 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 deh Iya deh Halo Halo Oh masih baby ya Iya Umumnya berapa? 6 bulan 60 bulan 60 bulan yang mau Kalau kaklara Riva Asik Baru sampai di rumah yang baru Maksudnya label yang baru Tadi kan kakak berangkat Maksudnya kakak udah pernah menulis single ya Betul Terus kakak kemudian menulis lagu untuk orang lain Kenapa akhirnya memutuskan untuk mengorbitkan diri sebagai Gua sekarang yang nyanyi Gitu Emang sebenarnya pengen balik lagi ke roots awal aja Udah keren belum? Udah keren? Udah lagi ke roots awal Kakaklara Riva itu buatin lagu hits apa aja sih di Indonesia Amin Mana hits Ya kan sudah terjadi Iya Satu Sebutkan Sam Satu Boleh Ini tuh bunga hati Bunga hati Salah-salah Yang kedua Gua ingin pizza Nabila teki Gua ingin pizza Hah? Pizza? Pizza Yang ketiga Badut Penikmat senyumul Penikmat senyumul Amin 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 Ujur Amin Amin Tempat Udah gak sih? Dan masih banyak lagi Dan masih banyak lagi Cuman pernah gak sih kalau misalkan Kayak Mungkin Songwriter kan pernah nulis Sering nulis lagu Tapi kayak ada perasaan Ah ini kayaknya lagunya mau aku nyanyiin Cuman Demi Apa ya Somehow ada perasaan kayak Oh mungkin Orang ini cocok untuk ini Itu pernah gak kira-kira? Pernah sih Pernah pasti ada Cuman kayak Gak sering banget sih Soalnya kadang-kadang kalau misalkan Nulis lagu tuh Emang kan sekarang nulis lagu By request gitu ya Maksudnya gue mau lagu yang kayak gini doang gitu Jadi emang Gue nulis Oh yaudah buat penyanyinya Kayak gini suaranya Terus emang dia maunya kayak gini Jadi emang Gue bikinnya match sama penyanyinya gitu Tapi Tapi gak pernah gitu Kayak misalkan lagi Tengah nulis nih Terus abis itu eh Gila nih lagu enak banget sih Kalau buat gue Apa yang gue simpan Apa gak gue kasih ya gitu Apa gak gue kasih ya Atau gue buat lagu lagi Jujur Jujur pernah Jujur pernah Ada part itunya Ada part itunya Ada part itunya Ada part itunya Nah Ada satu lagu update Belum-belum rilis lah ini Itu gue suka banget sama lagunya Tapi gue udah kasih penyanyinya gitu kan Iya kan Gue udah kasih penyanyinya Cuman Ya mau gak mau deh Jadi sebenernya gue dalam hati Sebenernya penyanyi senior juga Jadi gue kayak gak enak Kalau misalkan Kamu ganti lagu gak gitu Ini terlalu enak Iya maksudnya gue juga lumayan juga Menurut gue buat pengalaman gue gitu Lagu gue Suatu kehormatan lah Gue dinyanyiin sama orang ini gitu Yaudah deh jadi Pokok-pokok gue ikhlaskan Tapi kayak hati gue sebenernya Ya lagu lain Dia nanya lagu lain Ada gak gitu Benar salah Iya kan Benar salah Eh kembali lagi pertanyaan aku Single kamu Kan kamu sudah di rumah yang baru Kamu mau menerbitkan single nih Aku denger-dengar kabarmu Iya betul Pas banget Gak ada burungnya Akhir Agustus ya kak Akhir Agustus Single apa sih Belum bisa di-spill Boleh di-spill gak sih Perdana di Senandika Iya Spill apanya nih Semuanya nyanyikan satu lagi Oni and Friends Oni and Friends Judulnya itu eh Terserah kamu tapi Lo udah di-release yang kapan Tanggal 10 Ini rilisnya setelah semuanya rilis Tanggal 10 kita Yaudah jangan judulnya dulu deh Maksudnya Kisahnya Kisahnya dari Apa sih judulnya Judul aja ya Judulnya itu Coba Waras Oh Coba Waras Coba Waras Aku udah siap untuk mengirim Apa Kan biasanya kayak Send ke orang yang kamu tau gitu Misalnya Send ke Gak usah Yuk Yuk dijaga Coba Warasnya tuh lebih ke Coba Waras Ke diri sendiri apa Ke sana Coba Waras Coba Waras Di ceritanya itu Seseorang yang kehilangan Seorang kehilangan Jadi Kadang-kadang kalo Seorang yang kehilangan gitu Mesti punya trauma juga ya Jadi mungkin dari trauma itu tuh Dia mencoba keluar gitu Jadi kayak Coba Waras Mencoba Waras Mencoba Waras Aduh coba deh Waras Tapi kayaknya Lebih ke mencoba Waras sih Eh Aku mau nanya dong Kepada songwriter-songwriter Kan Jadi tangga tuh pernah ngomong ke aku Kenapa gue terus ya Kalo dari tadi ya Yang di throw under the bus Aku tuh pernah dibuatin lagu Sama seseorang Katanya Tapi Ditulisnya lagunya tuh Aku jadi sisi point of view yang jeleknya Apakah 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 hal itu Menjadi suatu hal yang Lumrah Kayak oh ya udahlah Itu juga Cuman ya udahlah Antara penulis-penulis doang Apakah Itu adalah suatu hal yang Mau gue rephrase ga? Mau gue rephrase ga? Gue gatau mau ngomong gimana Ya Ngerti ga sih Ngerti ga sih? Ngerti ga? Ijin ya mas Tag team Nah Murut kakak-kakak Apakah lumrah kalo laki-laki itu Selalu menjadi korban Atau mungkin ada beberapa kejadian yang kayak Enggak kok bukan laki-lakinya yang salah Gitu Ini Talking In general aja Dalam kehidupan Gitu Apakah laki-laki selalu salah? Ilystoo don't know what to say Ini ya Sorno Ya Kita ga butuh penjelasan Benar salah Pertanyaan Apakah laki-laki selalu salah? Ya engga lah guys Engga Engga lah Engga Emang siapa yang bilang laki-laki selalu salah? Tampak tadi Sam Aku di-free Sam Gue 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 Apa Ngerasa gitu kan? Engga kan? Ya kalo kamu ngerasa ga kayak gitu ya udah Engga Karena kalo misalnya di tiktok nih misalnya Lagu apapun mau dinyanyiin cewek atau mau dinyanyiin cowok Tapi misalnya bikin konten Terus pasti kayak Untuk cowok yang tadi malem ketemu gua Kayak gitu Pasti kayak gitu rata-rata kontennya Jadi kayak Apakah memang kita ini Kawum-kawum Adam ini tuh selalu salah? Gitu Cuman emang sebenernya Karena cewek aja yang suka bikin konten kali ya Iya Jadi Kalau cowoknya kan Gak sih Mungkin Mungkin Nanti bisa dibuat Semalam aku bisa ketemu cewek Kayak gitu Jadi kita balik Kalau ditinggal nikah Aku diselingkuhin kayak apa gitu Kan bisa Kalau buat kayak gitu Bisa jadi Kalau ditinggal nikah Ya Bisa jadi Moving on Iya Karena Kita Mungkin Sedikit berpindah kali ya Nih aku punya games Tim Opal juga belum tau gue punya games Gue baru kepikiran tadi Saat gue mulai ke atas Gimana cara aku Pindah dari topik ini Aku punya games Ada aja idenya ya Apa tuh gamesnya Aku punya games Karena Karena Aku menyatukan Dua judul kalian Ini aku pun sambil mikir Benar salah Jabawaras Ternyata Iya bener 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 Pakal ada game Sumpah Benar Benar Salah Benar Salah Benar Jabawaras Oke Gue akan Kasih Tahu kalian Pick One Ini sebenernya Pick One Jadi Bukan Bukan jadi gue akan pilih gue kasih opsi A atau opsi B menurut kalian perbuatan ini salah atau benar atau coba waras kalau coba waras itu berarti udah salah banget coba deh lu waras berarti ini intinya cuma permainan benar salah atau salah banget gitu tapi karena kita mau mengungkit judul 4 lagu mereka maksa ya aku lagi training soalnya nih di Opal meninggalkan orang yang selingkuh sama kita tapi kita gak bilang sama dia kita mau ninggalin kita selingkuhin balik salah tapi kita udah diselingkuhin duluan salah itu belum sampai sesetep sesetep yang coba waras itu belum sih lu salah jangan dibalas sama selingkuh juga lu kasih pertanyaan kalau yang tadi tambah kalau yang tadi benar salah apa coba waras kalau aku coba waras kenapa sih cerita kenapa enggak karena menurut gue kalau lu membalas selingkuh dengan selingkuh ya lu sama aja sama orang itu berarti ya salah ya salah ya tapi menurut gue salah banget jadi coba waras coba waras gitu coba kamu lu kasih lu mikir lagi bentar ya di dalam hubungan lagi pacaran gue sambil mikir ya dalam hubungan sambil pacaran tapi selalu apa ya lu mau nembak-lembak langsung gue belum prepare gue tadi udah berusaha gue udah berusaha ya udah satu pertanyaan aja ya next time kita games lagi gue ada dalam hubungan dalam hubungan tapi salah satu pihaknya selalu bilang kayak aku nih gak punya temen jadi aku menuntut kamu untuk temenin aku terus jadi kamu gak boleh punya temen kalau aku gak ada temen oh gue perlu pikir kalau ini itu salah itu salah sih menuntutkan kamu gak boleh nongkrong karena aku juga gak nongkrong ada kata-kata menuntut ya aku coba waras kalau aku coba waras salah 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 ya kalau menurut gue kan gak ditanya menurut gue salah karena suatu sisi orang yang ngomong juga pasti punya background story-nya kenapa dia ngomong kayak gitu mungkin ya memang dia gak punya temen dan dia butuh sendiri kecuali kayak Tama nih Tama kan punya banyak temen kamu punya banyak temen tapi lu nuntut pacar lu juga gak boleh nongkrong lu gak boleh pergi-pergi tau lu egois banget tau gue bimung banget kenapa jadi gue keserang lagi ya tujuan game ini supaya gue gak diserang ya lu gak kasih pernaian-pernaian kondisi situasional oke bentar omumnya bagus ya nyanyi ya bagus ambilnya adem strip netizen oh gini mungkin ini belum sampai ke hubungan ya iya aduh sama oh gimana kalau misalkan ada let's say laki-laki yang bener-bener friendly ke semua perempuan tapi dalam tanda kutip emang real friendly cuman si pasangan yang satu itu menganggap mungkin eh terlalu ganjun terlalu ganjun itu dalam ukuran takaran yang masih wajar normal normal ya friendly kayak tapi kan orang-orang beda gak sih normalnya senormal apa kayaknya beda-beda orang juga deh ya kan nah mungkin permasalahannya kayak di bagian perempuannya ini yang nganggap laki-laki ini terlalu terlalu ganjun ke semua wanita lah kayak gitu kalau menurut gue benar aja kalau menurut gue benar gak? hmm kalau menurut gue gak bisa saya kira gini gak bisa 50-50 ya gak puas menurut gue gini soalnya gue sebagai perempuan gue tuh gak mau cowok gue maksudnya gak mau kalau dia tuh gampang aja friendly sama-sama pengennya tuh kayak yaudah kayak biasa-biasa aja lah gak usah yang kayak gimana-gimana banget gitu loh gak usah jaga perasaan orang juga gitu maksudnya kayak ya sewajarnya aja tapi kayak sometimes tuh cewek tuh pengennya tuh si cowok ini cuma nama dia doang kayak gitunya gitu loh kalau kamu sobat bekasiku kamu sepertinya perempuan cuek apa kamu tetep ada cemburunya? tetep tetep? oh tetep? oh iya gak 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 oh my god disini gak bilangnya tapi emang tapi emang tapi emang semuanya kayak gitu gak sih iya cowok yang gak terlalu friendly apalagi sama kawan jenis ya iya literally i don't want my man to be to be inside the kayak likes-nya cewek-cewek terus tiba-tiba ada di komen tiba-tiba kayak ha ha gitu banget mendingan yang cek-cek aja cowoknya lu pertama sekarang dari si cowok deh misalkan enggak kan podcast ini kita belajar dari mereka iya aku baru-baru banyak belajar jadi aku bawa pulang dulu materinya terus aku terbenah di rumah terimakasih ilmu alatamanya keren gak karena menurut gua kayak mau cowok dan ceweknya kalo udah secure mau ngapa-ngapain aman aja kalo kata gue itu bener tapi untuk mencapai tahap secure itu harus di earn nih kan memang ya gak bisa gak bisa semua gak bisa semua hubungan kayak gitu karena tuh susah susah untuk bisa secure sama kita jadi ngerti gak sih? betul-betul susah itu tuh sampai ke titik itu tuh susah kayaknya kayaknya emang lo harus dicari pasangan yang emang satu prinsip gitu sama lo deh nah itu semua ini selalu kecocokan aja kok masalah kecocokan ya ini banyak kita banyak belajar nih di sini ya wah luar biasa episode kali ini kita ada terang ada diserang ada improvisasi ada improvisasi ada lewat ada games ada games memang di ruang Senandika ini apa saja bisa terjadi nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya teman-teman ya pertanyaan terakhir ya untuk kalian sebagai songwriter ini pertanyaan paling serius dari yang tadi tadi oh my gosh oke menurut kalian industri musik kita ini sedang berada di arah pergerakan yang positif atau negatif dan kedua kalian berharapnya ke depannya ini dari ponefi wanita ya sebagai musisi wanita pekerja entertainment wanita untuk fellow woman kalian apa yang bisa dibenahi sama industri ini supaya kalian makin secure makin nyaman kerjanya atau mungkin makin memperhatikan wanita di bagian malu kita memberikan ruang kalian untuk bersuara siap siap yaudah siap nah apa ya sejauh ini sih udah aku gak tau masalahnya apa soalnya kayak kalo misalnya mungkin di industri ini kayak masih jarang kali ya masih jarang gak sih yang mana songwriter perempuan itu betul ya kan ya kan kebanyakan kayak yang udah senior atau enggak cowok yang bikin gini 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 mungkin kayak dengan adanya kaklara juga dengan adanya aku dan songwriter-songwriter lain songwriter perempuan lain mungkin kalian bisa mungkin apa ya memilih kita juga gitu loh kayak kita juga qualified kita juga kayak capable of that gitu loh jadi women support women gitu jadi jangan lupa gunakan bantuan kami juga loh kami juga ada disini dan kami juga bisa membantu kalian apalagi perempuan emosinya lebih ini kan lebih kayak capable untuk menyuarakan lebih gampang mengutarakan ya itu dia siapa tau lagu kalian mau diproduce atau ya diproduce lagi ditulis ditulisin sama kita betul sekali coba siapa tau kita mau nulis bareng gitu kan bisa bisa makan kalau tiba-tiba mereka bikin single itu semua karena senandika itu semua senandika oke mungkin kalau kakak sama aja sih harapan kamu harapan aku semoga semakin banyak perempuan di industri Indonesia yang berani mengutarakan perasaannya sendiri jujur sama perasaannya itu susah banget itu aja tepuk tangan dulu sumpahnya singkat pada Clara Arifah dan Syakira Jasmine terima kasih sudah bermain di ruang senandika terima kasih terima kasih sudah datang ke potensi yang rada nano-nano ini nano-nano tapi berasa banyak rasanya banyak rasanya ada pesan-pesan terakhir dari abang luka oke enak banget tapi memang ini mumpung bintang tamu pertama jadi kita bertiga mungkin mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf jika terjadi sebuah roller coaster dalam berbagai pertanyaannya tapi memang banyak banget pelajaran yang kita ambil apalagi dari sudut pandang seorang perempuan karena kan kita pasti laki-laki sebagian besar kekah dengan pendapat kita pribadi dan jarang untuk membuka pandangan terhadap mendengar suara dari timpon jadi semoga Syakira dan Kaklara bisa kita sukses kedepannya bisa menjadi salah satu clover musisi wanita di Indonesia generasi muda lagi ya oke teman-teman sampai jumpa di selanjutnya bye bye terima kasih terima kasih semuanya